Beralik informasi lain untuk mengenalkan dunia robotik, Badan Penelitian dan Pembangunan Kota Magelang menggelar kompetisi sepak bola robot tingkat sekolah menengah pertama. Dalam kompetisi tersebut, para siswa harus mahir mengkoperasikan robot layaknya bermain sepak bola. Inilah kelincahan robot-robot yang dibuat dan dioperasikan oleh siswa sekolah menengah pertama saat mengikuti kompetisi robot soker. Layaknya turnamen sepak bola, setiap tim harus bisa memasukkan gol sebanyak mungkin ke gawang lawan dan diberi waktu selama 3 menit. Digelar di Gedung Borobudur Golf, Kota Magelang, banyak robot milik peserta yang mogok saat kompetisi. Untuk menyemangati peserta, penonton bersorak saat beberapa robot ternyata tak dapat bergerak. Tak hanya ingin memenangkan kompetisi, para peserta juga beradu kreativitas dalam membentuk robot. Ada berbentuk lokomotif kereta api, mobil VW, bahkan hingga aneka jenis hewan. Mereka memeriakan di acara lo, mbak, itu. Dan membuat suasana menjadi lebih tenang. Kalau idenya dari mana? Idenya dari melihat kabar-kabar seperti di dinding gitu, pernah lihat terus jadi terinspirasi. Dioperasikan menggunakan aplikasi berbasis Android, robot buatan para pelajar ini tak kalah dengan buatan mahasiswa. Selain baru pertama kali, banyak peserta menemui kendala koneksi Bluetooth yang menghubungkan antara perangkat Android dan robotnya. Iya, iya. Errornya itu kadang susah kesambung sama robotnya, kadang robotnya itu nggak mau jalan. Kompetisi robot software ini yang digelar Badan Penelitian dan Pembangunan Kota Magelang diikuti 50 tim. Kali pertama digelar di Indonesia untuk tingkat sekolah menengah pertama. Ajang ini merupakan bentuk dukungan pemerintah setempat dalam membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya robotik sejak dini. Robotik software kompetisi ini punya suatu hal yang mungkin baru pertama kali mungkin di Jawa Tengah atau mungkin bahkan di Indonesia. Karena biasanya robot software ini kompetisinya adalah tingkat mahasiswa. Kenapa kita pilih pelajar SRTP? Ini kami mencoba mengenalkan teknologi, utamanya teknologi robotik ini dari mulai sejak dini, dimulai dari SMP. Kompetisi robot sepak bola ini juga diikuti kelompok siswa berkebutuhan khusus. Diharapkan dengan kompetisi robot ini, jiwa inovasi dan kreativitas para siswa di Kota Magelang dapat tumbuh dan memunculkan siswa berprestasi yang menciptakan inovasi teknologi. Yudodo Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.